Kitab Tawarih yang kedua, pasal sepuluh Kerajaan Salomo terpecah dua Segenap umat Israel berkumpul di Sihem untuk menobatkan Rehabiam menjadi raja Kawan-kawan Yerobeam putra Nebat mengirim berita kepada Yerobeam mengenai kematian Raja Salomo Pada waktu itu, Yerobeam sedang berada di Mesir karena ia melarikan diri dari Raja Salomo Maka cepat-cepat ia kembali ke Israel untuk menghadiri upacara penobatan Rehabiam Lalu ia memimpin orang Israel untuk mengajukan beberapa tuntutan kepada Rehabiam Ayah Baginda seorang raja yang keras, katanya Ia telah meletakkan beban yang berat ke atas pundak kami Ringankanlah beban itu, maka kami akan mengabdi kepada Baginda dan mengakui Baginda sebagai raja kami Rehabiam menjawab, berilah aku waktu tiga hari untuk memikirkannya Maka pergilah orang-orang Israel itu Raja Rehabiam membicarakan tuntutan mereka itu dengan tua-tua yang menjadi penasihat Salomo, ayahnya Menurut kalian, apakah yang harus kukatakan kepada orang banyak itu? Tanyanya kepada mereka Mereka menjawab, jika Baginda ingin menjadi raja mereka, maka berilah jawaban yang menyenangkan hati mereka Perlakukanlah mereka dengan baik, maka mereka akan mengabdi kepada Baginda Tetapi Rehabiam menolak nasihat mereka Lalu ia minta pendapat orang-orang muda yang seusia dengan dia dan menjadi pendampingnya Menurut kalian, keputusan apakah yang harus kuambil? Haruskah aku bersikap lebih lunak daripada ayahku terhadap mereka yang minta diringankan bebannya? Mereka menjawab, jangan Baginda Katakanlah kepada mereka begini Jika kamu menganggap ayahku bersikap keras terhadap kamu Tunggulah dan lihatlah bagaimana tindakanku nanti Jari kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku Aku akan bersikap lebih keras terhadap kamu Bukan lebih lunak Ayahku menggunakan cambuk terhadap kamu Tetapi aku akan menggunakan cambuk yang berduri besi Tiga hari kemudian, sesuai dengan pesan raja Datanglah Yerobeam dan orang banyak itu untuk mendengar keputusan Raja Rehabiam Raja Rehabiam telah menolak nasihat para tua-tua yang menjadi penasihat raja Dan mengikuti nasihat orang-orang muda itu Ia menjawab mereka dengan kata-kata yang kasar Ayahku memberi kamu beban yang berat Tetapi aku akan memberi kamu beban yang lebih berat lagi Ayahku menggunakan cambuk terhadap kamu Tetapi aku akan menggunakan cambuk yang berduri besi Katanya Demikianlah Raja Rehabiam menolak tuntutan orang banyak itu Allah menyebabkan dia berbuat demikian Untuk menggenapi firmannya terhadap Yerobeam putra nebat Melalui Ahiyah orang Silo Ketika orang banyak itu mendengar perkataan Raja Rehabiam Mereka meninggalkan dia sambil berkata Lupakanlah Daud dan keturunannya Kami akan mengangkat seorang raja lain Biarlah Rehabiam memerintah atas suku Yehuda saja Mari kita pulang Maka pulanglah mereka semua ke kemah masing-masing Akan tetapi Orang-orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda Terutama suku Yehuda Tetap setia kepada Raja Rehabiam Kemudian Raja Rehabiam mengutus Haduram kepala Rodi Untuk mengumpulkan kembali semua orang Israel Tetapi orang-orang itu melempari dia dengan batu sampai mati Ketika hal itu disampaikan kepada Raja Rehabiam Ia lompat ke dalam keretanya Dan melarikan diri ke Yerusalem Sejak itu Israel tidak mau lagi Diperintah oleh keturunan Raja Daud Sampai sekarang Terima kasih telah menonton!